Ada sorotan lainnya, Saudara Kapolres Dairi, AKBP Reinhardt Nainggolan yang diduga memukul anak buahnya menjalani pemeriksaan di Propam Polda, Sumatera Utara. Pemeriksaan juga telah dilakukan kepada para korban. Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi tak merinci hasil pemeriksaan Propam atas dugaan pemukulan anggota oleh Kapolres Dairi. Pemeriksaan Reinhardt merupakan perintah Kapolda, Sumatera Utara untuk segera mengusut kasus ini. Kapolres Dairi, AKBP Reinhardt Nainggolan memberikan keterangan dugaan pemukulan kedua anak buahnya. Reinhardt menyebut awalnya ia memonitor penjaga piket lewat HT, namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai kota paling berpolusi nomor dua di dunia. Dengan indeks polusi mencapai 152 poin berkategori tidak sehat. Lebih lengkap, usai jidah, disapai Indonesia malam.